Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel Bapak Kepatir Nursery Pada kesempatan kali ini Saya mau ngajak teman-teman Untuk meracek pupuk happy Atau pupuk generatif Atau pupuk untuk pembuahan pohon anggur Kita dilihat di belakang sini Ini pohon anggur saya Umur 5 bulan Jenis pinel Sudah waktunya Untuk kita lakukan pupuk generatif Agar bisa menghasilkan buah Bagaimana cara meraceknya? Bikitu terus videonya ya Jangan di skip Ya langsung saja menuju TKP Teman-teman Di sini sudah ada timbangan Timbangan digital Kemudian untuk pupuk happy sendiri Tentu saja untuk komposisinya Ada Kain O3 putih Multi KP Atau MKP Dan juga karate plus boroni Jadi ini memang Bahan untuk Membuat pupuk happy Atau pupuk pembuahan Untuk pohon anggur Di sini juga saya sudah sediakan plastik yang sudah saya kasih nama Kemudian plastik kecil juga Yang lumayan banyak Hari ini saya mau Bikin yang banyak sekalian Biar nggak bolak-balik Ngukur Atau biar nggak bolak-balik Nimbang Untuk Fungsinya sendiri ya Untuk Multi KP Atau MKP Pak Tani itu juga sama saja Intinya Kodoha pupuk ini Memiliki Tujuan untuk Mempercepat proses Pembungaan Kemudian ada Karate plus boroni Ini fungsinya untuk Menyerap unsur Harakalium Ya intinya Ketiga pupuk ini adalah Unsur hara yang diperlukan Saat proses Pembungaan Kain O3 putih Ini juga sama Untuk Meningkatkan kualitas buah Jadi ketiga pupuk ini memang Untuk Pembuahan Untuk dosis pupuk happy sendiri ya Seperti yang telah Dijelaskan oleh para senior kita terdahulu ya Untuk dosis Ini sebenarnya MKP 12 gram Kain O3 putih 20 gram Karate plus boroni 24 gram Tapi untuk pohon yang telah Dewasa Sekitar Umur Satu setengah tahun Sampai dua tahun Kalau untuk Pohon yang Di bawah satu tahun Seperti pohon saya Ini Dosisnya Cukup menggunakan Setengah dari Lakaran pupuk happy saja Jadi untuk MKP nya 6 gram Kain O3 putihnya 10 gram Karate plus boroni nya 12 gram Ini yang pertama ya MKP nya dulu 6 gram ya Jadi Setelah kita dapat Beratnya 6 gram Kalau saya biasanya Karena saya bikin Banyak Jadi saya masukin ke Plastik yang ukurannya Kecil ini Nanti Kita timbang lagi Sampai Dapat Banyak ya Jadi biar Tidak tiap minggu Kita nimbang ya Jadi Kalau bisa Kalau saya pribadi Mending saya timbang Sekalian aja Kemudian untuk Yang kedua Ada karate Plus boroni Ini adalah Dosisnya 12 gram Karena Untuk tanaman Yang masih Di bawah Satu tahun Kita timbang aja 12 gram Untuk Karate Plus boroni Kalau ada Pertanyaan Kenapa Ini berani 12 gram Kalau Kira-kira Ditimbang Pakai sendok Ini sekitar Satu sendok makan Karena Untuk Karate Plus boroni Ini kandungannya Bukan boron Murni ya Teman-teman Jadi Kandungannya Ini Ada Nitrogen Atau Nitrat ya Terus Ada juga KAO Sedangkan Untuk Boron Murninya Sendiri Ukurannya Sangat kecil Sekali Cuma 0,3 Persen Saja Jadi Untuk 12 gram Ini Tidak masalah Karena Ini bukan Boron Murni Melainkan Karate Plus boroni Kemudian Untuk KNO3 Putihnya Kita pakai 10 gram Ya 10 gram Kemudian Kita masukkan Plastik Plastik Yang kecil Kemudian Nanti Kita Ikat Kita Bikin Yang Banyak Nanti Kita Kelompokan Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Kalau Saya Pribadi Lebih Suka Untuk Menimbang Ini Sekalian Sekalian Banyak Biar Tiap Minggu Nimbang Jadi Untuk Mempersingkat Waktu Saja Teman Teman Karena Basic Di Sini Saya Adalah Nursery Atau Pembipit Jadi Tanaman Saya Lumayan Banyak Jadi Pas Saya Pegang Pohon Anggur Mending Sekalian Saya Timbang Ya Ini Dia Teman Teman Hasilnya Ini Saya Dapat Masing Masing 15 Plastik Jadi Untuk MKP Nya 15 Plastik Masing Masing 6 Gram KNO 3 Putih Sama Juga Saya Dapat 15 Plastik Ini Bisa Buat 15 Aplikasi Juga Atau 15 Kali Pemakaian Kemudian Untuk Karate Plus Boroninya Sama Juga Saya Dapat 15 Plastik Nah Jadi Gini Ya Teman Teman Kalau Saya Mending Saya Timbang Sekalian Jadi Pas Di Aplikasikan Ketanaman Tinggal Kita Ambil Satu Plastik Satu Plastik Satu Plastik Untuk Satu Minggu Sekali Ya Saya Mau Aplikasikan Ini Mulai Hari Minggu Besok Sekarang Saya Cuma Nimbang Nimbang Dulu Aja Jangan Jangan Lupa Kalau Untuk Timbangan Digitalnya Teman Teman Harus Pastikan Dari Nol Ya Biar Hasil Timbang Ini Tepat Jadi Teman Teman Saya Sarankan Memang Harus Menggunakan Timbangan Akar Ukurannya Pas Jadi Biar Nggak Pakai Ilmu Kira-kira Jadi Saya Mau Mulai Aplikasikan Mulai Hari Minggu Besok Kenapa Karena Ini Sudah Menuhi Syarat Untuk Dibuahkan Untuk Primernya Sudah Satu Jempol Besarnya Tersiernya Sudah Besar Tersier Dari Tunas Air Besarnya Segini Kemudian Warnanya Sudah Coklat Jadi Ini Mulai Hari Minggu Besok Setiap Satu Minggu Sekali Insya Allah Sampai Panen Nanti Aplikasinya Adalah Pupuk Happy Yang Telah Kita Timbang Tadi Semoga Video Saya Bermanfaat Bila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Dipantu Subscribe Agar Channel Saya Ini Makin Maju Dan Berkembang Dan Agar Saya Tidak Bosan Untuk Membagikan Pengalaman Saya Di Dunia Pertanian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh